Bagaimana hari ini? Ya, campur aduk nano-nano Tuh, bahasa gue terpaksa Senyum, full senyum Oh ya, endingnya full senyum Naik berapa kelas hari ini? Naik berapa kelas hari ini? Naik berapa kelas hari ini? Yang dikasih 1,1 sama 500 Gimana penampilan? Dan palkon Ya, Alhamdulillah masih konsisten Masih bisa menangin ya Menghibur Saya, saya beritahu Om, ini kan palkon itu hari ini juara ya Sebelum hari ini, minggu lalu itu palkon Itu tampil dimana om? Sebelum lalu di Serikan Dikap Di parameter Indonesia Oke, itu di tiket utama ya? Tiket utama Itu masuk ke berapa om? Seket utama masuk 1 Terus yang sesi terakhirnya 351 Double winner Oke, ajik ini om Nah om, ini kan ekor hitam ya om ya? Iya, betul Banyak yang agak-agak understimited juga sama ekor hitam Semua burung sama menurut saya Cuma memang karena ekor hitam itu dilihat Berasa lebih liar dari bakat factor alamnya Jadi sebagian orang memang agak mengasumsikan sedikit konotasi negatif Cuma sebetulnya semua burung kalau dalam kondisi top performnya ya hebat juga Tidak perlu ekor hitam atau ekor putih semuanya sama seperti itu Cuma hanya mindset saja Nah, tapi kan mindset itu yang berkembang sampai saat ini Bahwa burung-burung kalau disandingkan dengan ekor hitam akan menganggapnya itu pasangannya Nah, yang lawan pasangan bukan musuhnya ya kan Sehingga burungnya gak perform yang akhirnya disalahkan ekor hitam Namun om sendiri pendapat seperti itu seperti apa? Ya, ini bisa jadi hipotesa terbalik ya Karena main hari ini lawannya nomor 15 juara 2 jalan bagus Ya kan, waktu di minggu lalu juga lawannya 0-6 Bagus juga juara 3 Jadi sebenarnya balik lagi ke kondisi performnya burung sendiri Kalau lagi on fire ya mau lawan ekor hitam, mau lawan ekor putih semuanya Kalau hanya mencari alasan saja ya mereka misalkan Dia kalah di sampingnya ekor hitam mencari alasan Sebenarnya itu dia juga sering nyari alasan Dia nggak diwomelin bosnya joki Gitu sih, lucu canda lah canda Kalau Falco sendiri, itu biasanya kuat berapa sesi? Sebenarnya dia main 3 sesi, masih oke masih bisa bunyi lah Kalau top performa ya Nah itu biasanya materinya, tonjolan itu apa sih? Kalau dia itu komplit ya, disuruh Kalau lagi show, main irama lagu Cuma kalau lagi geser-geser Bahkan kamu minggu lah, luar lagu-lagunya unik Jadi kalau dari lagu kecil, lagu berde, dia bisa 2x 3x buang Jadi dia berirama dari burung kecil, ke burung sedang, ke burung besar itu ya Ya mungkin teman-teman udah tahu lah kalau lagi terlihat buangnya apa Nah ini kan pertanyaan lagi nih, sekarang kan cuaca lagi ekstrim nih Ada perawatan khusus nggak nih? Khususnya untuk perawat nih ya Khususnya untuk perawat, ada perawatan khusus nggak untuk Falco? Nggak ada Nggak ada? Biasanya Kalau misalkan cuacanya langsung ada perubahan Sama Paling tambah makan Tambah makan aja Tambah makan aja Oke Vitamin ada? Nggak Nggak ada Nggak ada Burungnya nggak rewel Nggak rewel Nggak rewel Orangnya rewel Jokinya rewel Jokinya rewel Biasanya jokinya kalau rewel itu gimana sih? Biasanya ajak makan juga kecil Oh Oke Gini harapannya Harapan untuk Semoga burungnya stabil Terus sekarang banyak arena-arena baru yang menyebutkan konsep Nah kalau udah menyebutkan konsep kan kita nyari burungnya main aman dan nyaman Jadi mudah-mudahan sudah nggak ada lagi stigma Nggak lihat ekor Jadi aku Nggak ada kualitas aja Oke Jadi jenisnya aja Langsung Jalan ya Iya Seri murai batu Kalau dimasukkan pas kelas murai batu Masukkan cuca hijau Itu Beda lagi Oke Sipsis terus Om Buat pavelnya dan buat timnya nih Ya Terima kasih Bisa Ada di daftar biara terus ya Amin Amin Oke Kita pamit dulu diri Om ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kunci sukses